Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat tutorial cara ngemal jog retro yang seperti ini Oh ya mengemal jog retro yang seperti tadi bahan yang dibutuhkan dan mal-malnya seperti ini mal untuk semua jenis motor ya untuk kubik Mario Kenapa deh 10 betul sekali jadi bahannya yang kita gunakan nih urat jeruk ini lebar bahannya 70 kali 46 cm yang bahan ini lebarnya sedangkan mal yang saya gunakan ini lebarnya sekitar 50 cm x 1 meter jadi dipasangkan untuk semua jenis motor ya jadi beskupi untuk enek PCX masih semua yang bahan saya gunakan ini bahan fashion ini fashion ini merknya fashion karbon ikuti cara proses pengemalannya lalu kamera atas selamat menikmati 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 tulisannya nih kayaknya tadi itu aku diingat Anuman mulial amalnya tuh yang menjadikan garis mahal jadi kita guys proses penjahitan kita awalnya memakai benang hitam wih sangat tebal man tapi hasilnya bagus mantal cucu kan man oke lanjut kita langsung jahit jadi ini sangat tebal ya bukan tebal lagi sangat tebal bahan yang digunakan ini fashion jadi selamat bergabung bagi yang suka channel saya di sini kita sama-sama belajar tentang ilmu perjokan bukan ilmu kesaktian ilmu perjokan di sini ya yang lagi yang kurang paham silahkan tanyakan di WhatsApp tapi melalui WA aja jangan ditelepon setiap jahitan ini kan keriput ini nanti kan kita apa namanya kita gunting supaya ini dengan keriputnya tadi jadi masalahnya begitu super kaku betul bahannya ini jadi tangan sama kaki ini harus balance jangan sampai tidak seimbang ini membuat stok ada enam ya kita bikinnya hari ini ini model retro untuk awal langkahnya ini saya gunakan enam langkah jarumnya kalau yang kedua nanti delapan ya kalau ada 12-12 mesin saya mentoknya sampai 8 aja yang tipikal tipe lama ini sudah berjalan tahun 2016 kemarin sudah lima tahun ini beli secondnya aja akhirnya kau enggak salah ini 3 juta kah atau 2 juta setengah lupa saya rasanya 2 juta setengah karena yang yang awal mulanya dia beli baru untuk tahap kedua kita akan gunting ini kan keriput nih nih bisa dilihat ini keriput disini keriput jadi kita potong nih awalnya dari sini nih kita potongnya kita ambil atasnya aja bawahnya enggak usah karena bawahnya enggak keriput gulung jadi ngurangi keriput tadi itu kita guntingnya kalau dijahit bisa aja cuma kelihatan enggak bagus aja dan lagi melawan 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 kainnya enggak mau ngikut itu ya kita gunting jadi kalau mau rapi kerjaannya itu ya ikuti langkah-langkah seperti ini kenapa setelah dijahit kok masih keriput nah gitu jadi menghilangkan keriput tadi itu jangan-jangan dibunting seperti ini berlaku untuk jokmobil sopa lebar balasan wahyu kemana nah depannya juga ini keriput nih kalau untuk ininya kita potong langsung buat kepalanya nih nah dia ngurang kurang tekanan dia begitu seterusnya ya ini kita jahit untuk warna hitam dulu benangnya ini saya akan gunakan satu jahitan satu jahitan aja nah kalau untuk kepalanya ini kita gunakan langkah delapan nih langkah yang paling full langkah lapan paling full kalau ada 2 PS2 PS lebih bagus kita ambil jaraknya 1 cm kurang kalau setengah cm lebih ini jadi buat para jok pemula eh silap eh siap 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 itu ada istrinya wawan mantan anggota saya ya adiknya yang kerja sama saya namanya wahyu ya ipar lah jadi bagi yang untuk jok pemula silahkan bertanya yang kurang paham bahkan ada saya bikin channel youtube aja mungkin mereka tuh tidak nonton semuanya ya staples yang saya gunakan terus eh staples tembaknya isinya berarti mereka tuh tidak menonton keseluruhannya video yang saya buat tapi ini nggak apa-apa tetap akan saya balas juga kalau hati saya lagi enak hehehe ini sekarang nih kita jual 300 ya di sini karena bahannya bagus ini yang datang ini agak bagus busanya cuma ya agak tebal nih hampir 1 cm setengah terima kasih terima kasih ya ok sudah selesai ya begitu bisa dilihat hasilnya ini untuk tahap pertama jadi dia harus balance ini harus rata kemiringannya dan lagi jangan sampai dia bengkok jadi harga jualnya itu nah begini ada dipasang dia joss itu caranya ini hasil jahitannya seperti ini nah ini ini tetap utuh dia sininya tetap utuh yang dipotong tadi nah dia ngurangi keriput tadi seperti itu ya kita lanjut ya oke kita lanjut ya mungkin sekian dulu videonya ini proses penjahitannya sampai terakhir ya begini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!